Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Riosios Dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama HidyaTV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru terout today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terout today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada 2 informasi yang akan ingin sampaikan Informasi yang pertama disini dilansir langsung dari akun Instagram Agustiansyah02 Dimana disini Agustiansyah memberikan informasi dari berbagai media Salah satunya dari Nova.id Disini menuliskan ramai petisi Blacklist Ayu Ting Ting justru dikabarkan dapat job dari TV Korea Dan disini Agustiansyah memberikan pernyataan bahwa kita doain aja ya semoga lancar Alhamdulillah Tadi juga aku tanya-tanya lewat live IG Kak Kevin Hermanto Insya Allah pasti ini akan terjadi dan Kak Kevin juga bilang yakin 1000% atas project ini Fighting buat Teng Ayu Ting Ting sama Kak Kevin Hermanto Fighting ya semoga lancar dan semoga bisa melutup mulut para netizen yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting tidak punya prestasi Semangat Teng Ayu Dan berita selanjutnya disini dilansir langsung dari akun Instagram Yeni Murianti Rating program TV yang dibintangi Ayu Ting Ting tak bersinar Apakah pengaruh petisi boykot? Hahaha ada-ada aja ya Banyak memang yang mengatakan pengaruh dari boykot Ayu Ting Ting ditendang dan diusir dari dunia pertelevisian Tapi itu semua bohong dan juga hoax belaka Banyak memang beberapa akun Youtube yang mengatasnamakan Ayu Ting Ting Dan memberikan judul setiap caption yang kurang pantas atas Ayu dan juga Ivan Gunawan Tapi disini ya Program Mami Ting Ting tetap berjalani dari awal sampai akhir Dan hari ini Ayu Ting Ting pun hadir di Brownish TV Yang katanya Ayu Ting Ting di blacklist di dunia pertelevisian Yaitu sebuah bohong karena Ayu Ting Ting masih nih warawiri di dunia pertelevisian Apalagi Trans TV, Trans 7 dan juga MNC TV Jadi bagi semua-semua jangan terlalu percaya ya atas apa yang ada di luaran sana Dan disini ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa acara Ayu Ting Ting tetap diapas nih Di acara Wendy Cago duplikat mana yang asli? Disini ada 45 ribu kali ditonton 21 jam yang lalu Dan anak ayah rojik yang paling cantik ditonton 104 ribu kali ditonton 1 hari yang lalu Nah disini angkanya masih menunjukkan angka yang masih bagus dan juga menarik nih Dan pastinya ada Ayu Ting Ting yang baga membuat rating pertelevisian semakin tinggi Dan sampai sekarang boykot potensi Ayu Ting Ting katanya masih ramai nih Yang katanya di sini potensi tersebut muncul dikarenakan Ayu Ting Ting menendang salah satu bintang tamu di acara yang dia pandu Tapi sahabat bisa saksikan sendiri ya bahwa di sini ada kesalahpahaman nih Banyak di luaran sana yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang jahat dan tidak mempunyai etika Tapi sahabat bisa melihat sendiri disini ya apa yang terjadi sebenarnya Disini kaki Ayu Ting Ting dipegang oleh Andika Mahesa Sontak nih Ayu Ting Ting mungkin langsung merespon ya Beda reaksi tapi tetap pihak wanita lah yang selalu disalahkan Ditepis refleks dikatakan tidak sopan dan sombong Ayu Ting Ting dikatakan tidak sopan dan sombong Tapi sahabat bisa lihat sendiri dari sini Andika lah yang memegang kaki dari Ayu Ting Ting Tidak salah jika Ayu langsung menepis apa yang terjadi ya Jadi bagi sahabat semua inilah video asli veransi dari BronisTV nih Dan dari video yang berada tersebut banyak sekali yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting kasar gak menghargai Dan masih banyak berita yang lain yang tidak Ayu Ting Ting mengerti tapi viral di dunia maya Semoga Ayu tetap kuat menghadapi apapun yang dilontarkan oleh para netizen Sebaik apapun kita di mata orang yang salah kita tetap salah Jangan memberikan ruang untuk menjelaskan kita kepada orang lain Karena itu adalah sia-sia Biarlah waktu yang menjawab bahwa Ayu tidak seperti yang dikatakan Semangat untuk Ayu Yakinlah masih banyak yang sayang terhadap Ayu Ting Ting Salah satunya disini ada Ruben Onsu yang kemarin melakukan progres bersama Ayu Ting Ting ya Kolaborasi bersama keluarga Onsu dan juga Ayu Ting Ting Disini Ruben Onsu memberikan pernyataan bahwa Ruben Onsu pasang badan dalam mati-matian Ayu Ting Ting Justru ramai dapat peringatan Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Peringatan apa sih yang didapat oleh koko Ruben Onsu mau bikin potisi blacklist juga Aduh netizen hidup anda terlalu rumit Ngancam semua orang yang membela kebenaran Suka-suka loh deh Mbak Neti Gue udah capek ketawa Karena Ruben Onsu tidak menyukai pembulian Mangganya Ruben dan keluarga pasang badannya untuk Ayu Untuk sama semua di rumah semoga tampak pinter ya Apa yang dilakukan oleh keluarga Ayu Ting Ting semata-mata hanya untuk memberikan efek cirat kepada Dama Yanti Selaku akun Gunting Empal yang selalu merasakan Karena setiap postingan yang dia post adalah pembulian terhadap Ayu, Bilkis dan juga seluruh keluarga Jadi pantas saja Jika keluarga Ayu Ting Ting mendatangi langsung ke rumah kediaman Dama Yanti di Bonjunegoro Tidak hanya Ruben Onsu Disini juga Nikita Mirjani memberikan pernyataan bahwa dia siap memberikan pengamanan terhadap Ayu Ting Ting Disini Nyai mengatakan bahwa anak itu tidak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa Bagaimana dan seperti apa Kalau sudah menyangkut anak apalagi pembulian Ayu dan juga Nyai siap untuk memberikan pembelaan terhadap siapapun Terutama pembulian terhadap anak Jadi bagi sahabat semua jangan patah semangat ya Kita doakan Ayu semoga selalu kuat dan tambah menghadapi cobaan yang lagi diberikan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Dan berita selanjutnya kita meninggalkan berita mengenai Ayu Ting Ting Disini ada Koko Brata yang lagi seneng dan happy nih Yang lagi bernyanyi Sepertinya Koko Brata Kertas Sasmita Lagi kangen dengan seseorang nih ya Makanya beliau hanya bisa berdendang di rumah saya Maklum masih dalam PPKM ya Saya selalu juga nih untuk Koko Brata Kertas Sasmita Semoga pandemi cepat berlalu ya agar segera bisa nih main ke tempat yang diimpikan Oke sahabat semua ini ada beberapa status Instagram dari Brata Kertas Sasmita yang lagi galau nih sepertinya Status terbaru dari Brata Kertas Sasmita nih yang lama tak menjadi sorotan Follow babycreamofficial.id ya please Mau bukan terbibi krim ofisial Ah biar ketemu sama kamu Walaupun hanya sekedar foto Dan ini menunjukkan bahwa Koko Brata lagi rindu dengan seseorang nih Yang ada di foto tersebut Dikadakan PPKM Belum bisa bertemu ya kok Saya selalu deh untuk Koko Brata Semoga bisa segera bertemu dengan wanita pujaan hatinya Dan video terbaru yang dia unggah sungguh sangat menyayap hati nih Ayam-ayam apa yang paling dicinta Ayam paling idlove Hahaha ada-ada aja ya Brata Kertas Sasmita Pinter banget nih Memberikan sebuah puisi untuk orang yang dia sayang Semoga suatu saat nanti Brata Kertas Sasmita Bisa menunjukkan rasa sayangnya terhadap orang yang dia kasihi Apakah itu Ayu Tinti yang sesuai dengan gambar yang dia pegang Ataukah orang lain yang ada di dalam hatinya Kita tunggu saja ya Oke sahabat semua Inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Terus dukung Ayu dan juga berikan semangat kepada Ayu Agar selalu semangat menghadapi apapun yang telah terjadi Dan bagi sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terlebih dah tentunya mengenai Ayu Tinti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih